Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Yang terhormat Dewan Juri Para peserta Bildarama Dan semua yang hadir disini Pertama-tama marilah kita panjatkan Uja dan puji syukur Kadirat Allah SWT Karena atas rahmat dan hidayahnya Kita semua bisa melakukan kegiatan Bildarama dalam keadaan sehat walafiat Kedua kalinya salawat dan salam Tetap kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Karena yang telah membimbing kita Dengan ajaran agama Islam Pada da'i kali ini Saya akan menyampaikan da'i saya Yang berjudul mengevaluasi diri Membersihkan hati dengan kejujuran Dalam kehidupan sehari-hari Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu Sangat diperlukan yang namanya kejujuran Kejujuran adalah upaya untuk selalu Menyelaraskan perbuatan dan perkataan Kejujuran perlu ditanamkan sejak dini Dalam segala hal Misalnya dalam menuntut ilmu Diperlukan kejujuran Dalam hal berbicara Dan dalam segala hal Alasannya ialah Kejujuran akan membuka jalan kesuksesan Dan kejujuran akan selalu Menenangkan jiwa Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang artinya Tinggalkanlah yang meragukanmu Pada apa yang tidak meragukanmu Sesungguhnya Kejujuran lebih menenangkan jiwa Sedangkan dusta Menipu Akan menggelisahkan jiwa Hadis riwayatrimizi dan Ahmad Lalu Allah juga memerintangkan kita Untuk berbuat jujur Di dalam Al-Quran Surah At-Taubah Ayat 119 Yang berbunyi A'udzubillahiminasyayyuntunirwajim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha Wa kunu ma'asadikin Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan bersamalah kamu Dengan orang-orang yang benar Jujur Quran Surah At-Taubah Ayat 119 Di dalam ayat ini Allah memberitahkan kita Untuk selalu berbuat jujur Karena sesungguhnya Jujur itu Membawa pada kebaikan Dan kebaikan itu Membawa ke surga Demikian Yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Dan apabila ada kesalahan kata Atau kata-kata yang kurang berkenan Saya mohon maaf yang seterus-terusnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih